Ya, halo, brother-brother gue, sohib-sohib gue, dan penonton setia teknik.com Balik lagi bersama gue, Mr. P, di channel teknik.com Oke, kali ini gue tidak sendirian, gue ditemani oleh Brandal dari teknik.com lainnya Dia adalah Mr. Bertos 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 Ya, jadi usut punya usut, Mr. Bertos ini adalah merchant acquisition ya, posisinya ya, Mr. Bertos ya Iya, Mr. P Oke, bisa dijelasin merchant acquisition itu apa, Mr. Bertos Ya, di merchant acquisition itu adalah bagi importer-importer yang pengen kerjasama nih dengan teknik.com Bisa nanti melalui gue Oke, jadi buat kalian, para supplier ataupun distributor atau importer yang mau direview nih barangnya Bisa langsung hubungi aja teknik.com ya Mumpung masih gratis Nah, kali ini kita akan menyaksikan pertarungan mesin-mesin 450W Asal lo semua tau nih guys, mesin-mesin ini lagi anget-angetnya nih di pasar online maupun tradisional Wah Sangat luar biasa ya Pak Bertos ya Iya Oke, jadi disini teknik.com sudah menyediakan ya 5 merek mesin LAS dan 6 tipe yang lagi banyak orang cari nih di pasaran baik itu di online atau tradisional Yang pertama ada merek Benz, si kuning ya Yang tipenya adalah, apa nih PIW-0120 Lalu selanjutnya adalah Kony Basic Lalu selanjutnya adalah Kony Falcon 123IX Dan ini ada H&L Smart Series Inverter Dan selanjutnya yang keempat Sorry, yang kelima ada Multi Pro EG-120ASC Dan terakhir ada add-on Dry 120 Jadi nanti ke enam mesin LAS ini kita akan lihat ya Performa dan kualitas sesungguhnya dari ke enam mesin LAS ini Gua jadi penasaran nih Mr. P Oke Besar tak abang-abang order ini pengen tau nih kualitasnya kayak mana nih Jadi lu pantengin terus ya channel kita Sampai habis nih guys Oke, jadi seperti ini Mr. Bertos Nanti untuk membuktikan kualitas ke enam mesin LAS 450W ini Di luar nanti kita akan melakukan empat percobaan nih Yang pertama kita akan menguji maksimum ampere dari ke enam mesin ini Kira-kira dari ke enam mesin ini mana sih yang ampernya itu real atau mendekati 120 ampere Nanti kita lihat sama-sama di luar Dan yang kedua kita akan mengelas di MCB 2 ampere Dengan perkiraan daya 450W Apakah memang benar nih mesin-mesin LAS mungil tangguh-tangguh ini bisa di daya tersebut? Oke, jadi nanti kita lihat ya beneran nggak sih 450W bisa Lanjutnya untuk pengujian atau tes yang ketiga Kita akan mengelas di settingan output ampere 50 ampere ya Jadi nanti kita gunain yang namanya tang ampere merek Yoritsu ya Jadi tujuannya kita akan setting di sini sebesar 50 ampere Karena kalau kita setting di mesin ini kebanyakan dari beberapa mesin itu ada yang kurang real nih untuk ampernya Jadi untuk mengantisipasi itu kita gunakan yang namanya tang ampere ini atau klammeter ya Dan yang terakhir ini guys pengujian keempat Kita uji overhead mesin ya Nanti kita uji dengan 10 batang kawat LAS dengan ukuran 3,2 mm Oke, jadi kita lihat nanti mesin LAS mana sih yang bisa atau sanggup mengelas tanpa jeda ya Sebanyak 10 batang kawat Nanti kita lihat mesin LAS mana yang terbaik Oke guys Berhubung kita terlalu banyak ngomong Daripada lo nunggu lama-lama kita langsung aja keluar ya Kita langsung lakukan 4 percoba Ya oke guys Untuk yang pertama kita akan mengukur maksimal ampere ya Dari ke-6 mesin LAS 450 Watt ini Yang pertama apa? Ini disini kita pengujian multi pro Mr. P Ya Menggunakan kawat LAS 3,2 dengan plat besi 8 mm Kira-kira apakah multi pro ini ampernya bisa mendekati 120 ampere atau enggak nih Mr. Bertus? Kita saksikan ya Mr. Oke ini Dan disini hasilnya 99 ampere Mr. P Oke jadi untuk maksimalnya 99 ampere ya Masih cukup lumayan ya Mr. Bertus ya Hebat sekali Oke kita lihat Mr. Bertus untuk hasil LAS-an ya Wow hasilnya sangat bagus Mr. P Lumayan ya Lumayan Untuk ukuran ini ya Oke next Dan yang kedua kita menggunakan mesin Benz 450 Watt Mr. P Oke kira-kira apakah amper maksimalnya bisa melebihi multi pro atau tidak Oke disini Kita lihat ya Dengan pengujian yang sama Ya dengan kawat 3,2 ya Oke kira-kira berapa itu Mr. Bertus? Wah kayak latarnya tinggi sekali nih Mr. P Oke berapa itu? 112 Wow Wow lebih tinggi dari multi pro ya Sangat pantap Joss Disini kita lihat hasilnya Mr. P Ya Gimana kalau menurut Mr. P ini hasilnya? Hmm disini Lumayan ya Lebih Oke lah Dan pasti juga hasilnya mantep tuh mateng Untuk nextnya kita menggunakan apalagi ini Mr. P Yang ketiga itu ada add-on Oke Musines add-on dry 120 Disini kita menggunakan kawat 3,2 juga Dan plat besi 8 mili Oke Kira-kira Add-on ini bisa lebih tinggi dari kedua mesin tadi atau tidak Kita lihat ya Ternyata disitu berapa tuh Mr. Bertus? 99 ampere Mr. P Oh jadi sama dengan yang multi pro tadi ya Iya Oke Jadi disini ada maksimalnya di 99 ampere Kira-kira hasil lasannya seperti apa yang mulia? Coba kita lihat dulu Oke Kurang lebih sih sama ya Iya Untuk settingan ampere maksimal lah Lasannya itu sama kayak gini Dan ini kita pakai HNL 450 Watt Oke Ini untuk yang keempat ya Apakah HNL ini bisa mengungguli dari ketiga mesin tadi Settingan kita buat full ya 120 ampere Oke Dan hasilnya berapa Mr. Bertus? 101 ampere Mr. P Oke langsung aja kita lihat untuk hasil lasannya Ini dia lebih rendah ya Mr. Bertus ya 96 ampere ya Oke Dan hasilnya Ya Oke lah Walaupun agak putus-putus tuh apinya Dan disini kita Menggunakan Lakoni Basic Ini Lakoni yang baru ya Bertus ya Keluar yang baru ini Mr. P Oke Lagi anget-anget ya nih Performanya kayak apa ya Ya settingannya kita buat sama Di full ampere dengan kawat 3,2 Dan hasilnya Wow 110 Hampir mendekati bands Alat luar biasa ya Oke langsung aja kita lihat untuk hasil lasannya Gimana menurut Mr. P hasilnya nih Ini sih Sulit dibedakan Mr. Bertus Karena dari yang pertama sampai yang ini sih Hampir sama semua sih Oke Ini kakaknya kakak adik nih Mr. P Iya ini yang Kakaknya ya Kakaknya ini Abangnya nih Lebih dulu keluar Oh Lakoni Falcon 123IX Kira-kira apakah hasilnya bisa lebih bagus ya Dari yang sebelumnya Ya dan ternyata Mr. Bertus 125 ampere Mr. P Oke Jadi ampere maksimalnya guys Di 125 ampere nih Mr. Bertus Sangat tinggi dibanding yang lainnya Oke langsung aja Kita lihat hasil lasannya Ya cukup matang ya Oke ini dia untuk Hasil lasan dari kena mesin tadi Biar anda lah yang menilai ya Oke next Selanjutnya Kita mau bahas apa nih Mr. Bertus Untuk next selanjutnya Kita akan bahas Kalau nggak salah yang Mesin las 450 watt ya Iya Kita disini menggunakan MCB 2 ampere Oke Jadi kira-kira Bisa nggak ya nih Mr. Bertus ya Untuk ngelas dengan baik Kita buktikan Mr. P Oke yang pertama multi pro Kita gunakan kawat 2 mili Dan plat 2 mili Kita lihat Ini untuk settingan amperenya Kita setting di 20 ampere ya Di outputnya Oke Oh Wah ternyata jepret juga Mr. Bertus Jepret sekali nih jepret Kita lihat ya Di setelan mesinnya kita buat 1,5 ampere ya Untuk mendapatkan output 20 ampere Dan disini kita menggunakan mesin last bench Oke si kuning bench Gimana kah performanya Kita buktikan Ini settingan semua sama ya Outputnya 20 ampere Kita setting di klaim meter nya Oke Apa yang terjadi Oh Waduh Dia jepret Jepret sekali Oke Oke settingan mesinnya di Wah sama ya 20 ampere ya Dan disini kita menggunakan mesin last add-on Add-on Kira-kira Gimana sih performa dari add-on Drys 120 ini Tapi memang untuk Rata-rata Agak susah nyari apinya ya Mr. Bertus ya Dan agak lengket juga kayaknya kawatnya Oke jepret Untuk yang add-on drys 120 Dan untuk settingan mesinnya Kita lihat Di Berapa Amper Oh ini di paling Rendah sekali ya Di satu Satu ya Lanjut Ini apa Bertus Kita menggunakan mesin last H&L Smart Series Smart Series Oke Kita setting sama Output ampere nya 20 ampere Dan rata-rata memang dayanya itu Di atas 450 ya Mr. Bertus ya Wah jepret lagi Mr. P Oke jepret Dan settingan mesinnya ada di 30 ampere ya Untuk mendapatkan output 20 ampere Ya lanjut Lakoni basic Kita setting di 20 ampere juga Dengan Flat dan kawat yang sama 2 mili Ya kita lihat Apakah lapan ini Sanggup Sepertinya memang Agak sulit ya Alas di 450 watt Oke jepret Oke jepret Setelan mesinnya juga real ya 20 ampere ya Sama seperti yang merek Benz tadi nih Mr. Bertus Dan ini yang terakhir Mr. P Lakoni Falcon Falcon 123IX Dengan kawat dan plat yang sama 2 mili Dan settingan 20 ampere Untuk outputnya Oke kira-kira Seperti apakah hasilnya Dan kita lihat saja hasilnya Oh jepret Jepret lagi Jepret lagi Oke Untuk settingan mesinnya sama 20 ampere juga nih Dan inilah dia Hasil Pasan dari Mesin 450 watt ya Dari 6 merek tadi Seperti Seperti ini Aduh saya jadi Agak ngomong kasar Kalau begini nih Bulet-bulet begini nih Seperti apa Menurutnya Seperti kotoran Ya oke guys Demikian ya Untuk Video Comparation Mesin last 450 watt Bagian yang pertama ya Atau part 1 Tentunya Lo masih pada penasaran kan Siapa sih yang mendominasi Untuk pengujian ini Dan gimana hasil akhirnya Kalian mesti tonton Untuk video part 2 nya ya Itu harus lo pantengin tuh Nanti kita akan upload Beberapa hari ke depan ya Untuk bagian part 2 nya Oke Sekian video Kita kali ini Jangan lupa untuk Tetap like Subscribe Dan juga share video kita Sampai ketemu di video selanjutnya Salam Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.